Sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, mari bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga tombol loncengnya. Untuk kisah yang akan kita bahas kali ini sumbernya sudah kita cantumkan di deskripsi, selamat menyaksikan. Ki Ageng Pengging yang juga disebut Raden Kebokenongo, adalah tokoh yang namanya disebut dalam babat tanah jawi dan beberapa naskah lain, dengan kalawaktu yang serupa. Sesuai dengan namanya, dia bertempat tinggal di Pengging, yang lokasinya sekarang berada di kecamatan Banyudono, Boyolali. Ki Ageng Pengging yang gelap dihukum mati oleh penguasa kerajaan Demak, pada masa pemerintahan Raden patah, karena dituduh memberontak. Ki Ageng Pengging atau juga dengan nama lain Kebokenongo, kakaknya bernama Raden Kebokenigoro, yang juga disebut Ki Ageng Banyu Biru, dan adiknya bernama Kebo Amiluhur yaitu Ki Ageng Butuh. Ketiganya adalah putra pasangan Andaya Ningrat Ki Ageng Pengging Sepuh, atau Syed Muhammad Kabungsuan, atau juga yang mempunyai nama lain Jaka Sengara dan Retno Pembayun. Dia diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Berawijaya, Raja Majapahit yang diculik Menak Dali Putih, Raja Belambangan, Putra Menak Jingo. Jaka Sengara berhasil menemukan Sang Putri dan membunuh penculiknya. Jaka Sengara kemudian menjadi Adipati atau Raja Muda Pengging, bergelar Andaya Ningrat atau Ki Ageng Pengging I. Kedua putranya menempuh jalan hidup yang berbeda. Kebokenigoro yang setia pada agama lama meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Sedangkan Kebokenongo masuk Islam di bawah bimbingan Sheikh Siti Jenar. Serat Kanda mengisahkan, Andaya Ningrat membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Dia tewas di tangan Sunan Mudung Panglima Pasukan Demak yang juga anggota wali Songo. Kebokenongo tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya, padahal Sheikh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan Demak. Kebokenongo kemudian menjadi penguasa pengging menggantikan ayahnya. Namun dia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para bupati umumnya, melainkan hidup sebagai petani membaur dengan rakyatnya. Menurut serat Siti Jenar, Kebokenongo bertemu Sheikh Siti Jenar sesudah menjadi penguasa pengging. Dikisahkan keduanya berdiskusi tentang persamaan teoretis dalam agama Hindu, Buddha, dan Islam namun berbeda keyakinan. Ki Agen Kebokenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko Putri dari Sunan Kalijogo. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Mas Karebet. Saat Mas Karebet dilahirkan, Ki Agen Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang yang didalangi kakak seperguruannya, yaitu Ki Agen Tingkir. Sepulang mendalang, Ki Agen Tingkir meninggal dunia. Kelak sepeninggal Ki Agen Pengging dan istrinya, Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Agen Tingkir, yaitu istri dari Ki Agen Tingkir. Sehingga setelah dewasa, Karebet pun dijuluki sebagai Jakat Tingkir, dan mendirikan Kerajaan Pajang. Pendirian Pajang adalah sebagai usaha Jakat Tingkir, yang telah berhasil memperistri Putri Sultan Trenggono untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak menuju pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori berpindahnya corak Kerajaan Maritim ke Agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Sekar Sedolepen yang bernama Arya Penamsan. Menurut babat Tanah Jawi, Ki Agen Pengging dicurigai oleh Raden patah hendak memberontak, karena tidak mau menghadap ke Demak. Patihwana Pala dalam serat Siti Jenar menyebut, Patihwana Salam dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran. Waktu setahun berlalu dan Ki Agen Pengging tetap menolak menghadap. Apalagi dia tincar mendakwakan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintah Demak, dan kemudian Sunan Kudus pun dikirim untuk menghukum mati Ki Agen Pengging. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Ki Agen Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap ke Demak untuk bertemu dengan Raden patah. Akhirnya dia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku, ditusuk keris Sunan Kudus. Menurut serat Siti Jenar, Ki Agen Pengging meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya dikisahkan berhasil menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Akhirnya Ki Agen Pengging meninggal dunia dengan caranya sendiri, bukan karena ditusuk Sunan Kudus. Ada riwayat lain, bahwa Kebokenomo lari ke Surabaya dan sama sekali tidak mau menghadap ke Demak. Sehingga kemudian ada silsilah makamnya ada di Surabaya, Makam Ki Agen Pengging. Pada intinya, kematian Ki Agen Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Demak. Dia adalah murid terbaik Syekh Siti Jenar, salah seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi.